selamat menikmati yang paling tinggi itu attack dan defense berarti dia sangat-sangat cocok untuk menjadi defender kalau ada untuk hp yang tertinggi pertama attack dan defense, kedua hp nya ketiga evasion critical mp nya menurun eh menurun, kurang jadi dia lebih cocok apa ya yang attack, defense, hp nya tinggi kita lihat aja class 3 nya dulu disini ada warrior skill 1 nya dia memberi damage dan menjatuhkan lawan, jadi musuh bisa knockdown lalu disini ada skill 2 nya menjatuhkan dan menjatuhkan lawan mereka juga oh bukan yang kedua memberikan damage dan menjatuhkan lawan oke, ini udah jatuhin jatuhin lagi ternyata ya, siap oke, kita sekarang ke yang orc rider nya ini skill pertamanya itu untuk stun saat diserang ketika kelemahan mereka terlihat oke, siap berarti intinya ini skill dia untuk damage dan stun skill yang keduanya untuk menurunkan speed musuh jadi ASPD musuh bisa berkurang kalau kena damage ini yang ketiga adalah buff ya buff, rage, attack, critical rate dan attack speed ningkat semua ini apakah untuk bisa untuk partian kurang tau ya oke, kita next ke yang tertingginya adalah destroyer skill dia untuk memberikan energy pada basic attack selama 10 detik oke, ini buff untuk basic attack jadi nambah terus attack speed juga meningkat damage dan attack speed siap next adalah roju ah, ini skillnya sama kayak kayak roju-roju lainnya ya menyerang dengan kekuatan penuh dan menjatuhkan lawan oke dua-duanya menjatuhkan kah oke, yang pertama menjatuhkan yang kedua stun sebentar ini gue koreksi dulu ini menjatuhkan lawan yang ini juga menjatuhkan mereka oke kalau yang warrior ngejatuhin dua kali kalau roju jatuhin dan stun kita lihat yang orcmon pake cloud kita coba yang orcmon menyerang musuh dengan besi tangan besi menurunkan defense musuh oke defense musuh menjadi berkurang dan memberikan tambahan damage burn berarti ada damage dot nya dia ya stun dan dot menurunin defense dan dot siap yang keduanya menyerang beruntung memberikan efek stun oke stun nya dia berarti ada dua sudah ada dua stun nya dan ini buff kekuatan spirit random 10 detik puma beer and ogre lalu yang skill terakhirnya dia memberikan efek silent dan menurunkan speed musuh yang ada di dekatnya oke kesimpulannya roju lebih pada ke stun warrior lebih kepada menjatuhkan lawan sekarang kita lihat mystic melemparkan bola api yang menyebabkan ledakan damage besar dan menjatuhkan lawan oke damage dan knock lalu yang kedua menyerang lawan dengan garis lurus gak ada ini hanya damage biasa nah oke dia cuma menjatuhin doang satu lalu di orx summon membuat api dengan memberikan damage besar damage dbd efek stun menjatuhin satu stun satu menurunkan defense musuh sama ya sama kayak roju menurunkan defense musuh dan meningkatkan terus menurunkan jika musuh adalah pemain jika player maksudnya ya maka damage akan meningkat terus oke damage dia akan terus menurus bro meningkat matk sendiri oke ini buff untuk nambah matk kayaknya next yang terakhir adalah war crier memberikan damage dengan mengeluarkan kekuatan spirit pada musuh fear biasanya kalau fear itu musuhnya gak bisa gerak tapi gak tau oke kayaknya gue disesuaikan aja dengan attack dan defense hp nya tinggi gue akan pilihnya class 3 nya adalah warrior gue akan pilih warrior bro oke selanjutnya oak rider apakah monk apakah oak zaman gue oak rider style nya sama semua gerak oke sekarang kita masukin nickname siap dan buat karakter let's go bentar rambutnya gak ada gitu rambutnya cuma satu oh my god serius ganti mukanya mana bro gak ada ya sudah lah mukanya sama semua dong oke deh oke kita udah di dalam game sekarang disini kita dikasih satu set SR bro dimana gue baru dapet pedang helm sama baju caranya kalian tinggal ikutin aja quest nya nanti disini nah seperti itu tinggal di follow aja kita nanti diberikan item item semuanya lah ya nah ini dia itemnya ada apa ini untuk nge plus ini dapet varnish oke next kita disuruh ke shop nge summon 1x gratis dapet apa skip oke buka yuk ulu dapet yang indah bugun nanti 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 ya ingin mengakhiri ya tutorialnya udah tau lah ya ini kita disuruh ngapain aja oke next jadi buat temen-temen yang mau nyobain orc ini langsung aja bro gak pake lama langsung aja di download buat kalian yang udah lama pfc langsung download aja bro ini update gede-gedean gila-gilaan bro keren kita cek di ini dapet air kita buka sambil quest kita buka aja ya ini ini dia dapetnya air satu pilihan ini untuk item merah item merah buat magic ya ampun dan ini ada aksesoris kita dapet juga yang air plus 20 semuanya ini plus 20 bro kita dikasihnya plus 20 dan kebetulan gua item apa ya yang dapet hp drain segata gua yang hp drain mungkin kalian semua juga sama dapetnya hp drain dan dan ya kayaknya sampai disini aja dulu untuk video kali ini tentang update orc saran gua untuk orc itu karena tadi attack defense dan hp nya tinggi saran gua kalian pake pedang main tempel jarak deket ya tapi gak menutup kemungkinan juga kalian menggunakan apa menggunakan hero lain ya kalau gua lebih cocoknya kesini cocoknya tipe barbar karena kalau untuk magic sendiri kita udah ada rush sebelumnya dark elf itu juga damage udah gila-gilaan bro jadi kalau untuk ini lebih baik orc itu jarak deket bisa roju bisa ini pokoknya yang jarak deket lah kalau roju kayaknya gak cocok karena dia roju itu kan lebih kepada kritikal sedangkan tadi start awalnya aja kritikalnya kurang bagus oke thank you semuanya bro kita lanjut lagi nanti di video selanjutnya